Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel yaitu isromdiah Nah guys di video kali ini saya mau memberikan tutorial seputar tiktok ya Yaitu cara menambahkan produk jualan kita sendiri melalui aplikasi tiktok seller gitu ya guys Kalau yang sebelumnya cara menambahkan produk jualan kita melalui seller center yang ada di google Tapi di video kali ini yaitu cara menambahkan produk di aplikasi tiktok seller Nah guys tapi sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa kasih jempolnya, kasih subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa klik tanda loncengnya juga agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video terbaru Nah guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya cekidot Nah pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasinya ya Nah sebelumnya kalian harus download dulu aplikasi tiktok seller seperti ini ya Yang kayak gini Nah setelah kalian login, coba kita klik ya Nah nanti kalian akan disuguhkan tampilannya seperti ini Nah kalau kalian munculnya seperti ini, kalian klik yang produk ini ya Kalian klik yang bagian sini Nah kalian klik yang sini ataupun sini boleh Tapi saya biasa klik yang sini Oke kita klik Nah setelah kita klik seperti ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya guys Nah disini tuh ada edit produk ya Terus harga atau non-aktifkan, kayak gitu bisa banget Tapi disini saya mau membahas tentang cara menambah produk Nah kalian bisa lihat paling bawah disini tuh yang ada di kotak biru Kalian pasti akan lihat tambah produk Nah kalian klik aja bagian sini, tambah produk Nah disini ada gambar foto ya Nah kita masukkan dulu fotonya Nah ini klik yang izinkan Nah lalu kalian tambahkan produk Nah sebelumnya kalian harus siapkan dulu ya produk yang mau ditambahkan ya Gambar-gambarnya itu apa aja Kalian harus, apa namanya Kalian harus siapkan terlebih dahulu gitu ya Oke, nah ini saya sudah klik yang berikutnya paling bawah ini ya Nah paling bawah disini ada klik berikutnya Klik aja Setelah itu kita klik yang unggah Nah klik yang unggah Nah kita tunggu sampai dia ter-upload semua Nah seperti ini ya Jadi maksimal itu 10 foto ya Yang ada disini itu maksimal 10 foto Nah selanjutnya kita lanjut ke step kedua Yaitu nama produk ya Nah kita masukkan dulu Botol minum Botol minum BPA free Itu aja Terus Ini di deskripsi kalian juga siapkan deskripsinya Disini daripada kelamaan videonya saya skip dulu Saya masukkan atau tambahkan dulu deskripsi produknya Nah setelah saya tambahkan deskripsi produknya Oh ya untuk deskripsi produknya ini Sesuaikan dengan produknya ya Jangan sampai keluar dari produk itu Biasanya tidak di ACC Atau tidak lolos QC Dari tiktoknya ya Misalkan tidak sama Oke lanjut Kita klik yang kategori ya Karena deskripsi sudah Nama sudah Kita masuk yang kategori Kita klik yang bagian sini Oke kita klik yang pilih kategori ini Oke Disini kalian bisa lihat ya Peralatan rumah Tangga fashion sepatu Nah kita klik aja yang Perlengkapan rumah Kita kembali dulu Peralatan dapur ya Kita masuk ke peralatan dapur Peralatan Nah kita masuk ke perlengkapan minum Terus kita Botol air Nah kita masukkan botol air Udah Seperti ini ya Kita sesuaikan Terus disini ya Satu variasi Beberapa variasi Nah kalian bisa pilih ya Disini kalian bisa pilih Misalkan satu jenis Botolnya satu jenis Satu satu warna Kalian pilih satu variasi Satu variasi aja Tapi kalau misalkan Ada beberapa variasi ini Kalian klik yang beberapa variasi Misalkan Botol ini kan ada warna-warni ya Ada hijau kuning Nah saya klik yang beberapa variasi Oke Terus kita klik yang Masukkan variasi ini Oke Kita masukkan variasi Nah tambah disini Warna ya Nah misalkan Stok saya ada Warna Ungu Tambah nilai Variasi Berarti kita tambahkan Yang warna lain Misalkan disini Warna pink Gitu ya Pink Nah terus tambah lagi Pink hitam Kita kok perbesar semua aja Hitam Terus tambah nilai Variasi lagi Hitam Terus satunya itu Marun Marun Oke Kalau sudah Nah kalau udah seperti ini ya Udah semua ditambahkan Warnanya Ya karena botolnya Ada beberapa warna Kalian klik yang simpan ya Nah oke Kalian simpan seperti ini Udah kan Terus spesifikasi Nah kita harus Nisi yang spesifikasi ini dulu ya Nah coba kita tambahkan Satuan gitu aja Satuan Nah gini Kalau udah klik simpan Yang atas itu Oke kita klik simpan Nah udah Lanjut kita yang Atur harga dan stok Nah kita klik yang atur harga dan stok Nah akhirnya bisa Nah kita tinggal masukkan nih Harga satuan berapa Nah kita klik aja 15.000 Oke stoknya yang umu Ada berapa Kalian sesuaikan ya Setelah kalian isi semua Produknya Stoknya Harganya Nah kalian klik yang simpan ya Paling bawah sendiri ya Klik simpan Klik simpan Oke Nah kalau udah akan muncul seperti ini ya Nah harga Dan stok Ini 15.000 Terus stoknya ada 7 Oke Nah selanjutnya kalian isi Berat paket ya Berat paket disini ada berapa gram Kalian Untuk memasukkan berat ini Kalian timbang dulu Terus nanti Apa namanya Jumlahnya Misalkan nih botolnya Satu botol itu Beratnya misal 20 gram gitu ya Atau 50 gram Atau misalkan 200 gram gitu Terus kalian tambahkan beberapa Misalkan kalau di packing itu Jadi beratnya berapa Nah jadi berat disini Kalau bisa tambahkan setelah di packing gitu ya Oke jadi berat disini Itu berat produk plus Setelah di packing gitu ya Jadi disini kenapa tulisannya berat paket Nah ini Berat ketika paket itu tinggal dikirim gitu ya Nah disini aku masukkan dulu 150 gram Nah Kalau udah Oh disini ada enggak Enggak Berarti kita masukkan sendiri ya Kalau misalkan disini udah ada Kita tinggal pilih aja disini Ini ya pilihannya Kalau enggak ada kalian tuliskan disini Oke Kalau misalkan kalian mau Bayar di tempat nih Mau mengaktifkan Fitur bayar di tempat Atau COD Kalian klik ini Nah disini aku mau Menambahkan fitur COD Atau bayar di tempat Nah jadi dia nanti akan Ini biru kayak gini ya Nah misalkan kita enggak aktifkan Kita tinggal klik yang aktifkan Ini aja gitu ya Kalau misalkan kita Mau aktifkan yang COD Kita klik lagi yang biru Kayak gini Jadi biru seperti ini Nah gitu ya guys Jadi kalian bisa ngatur toko kalian Mau COD bisa COD Atau bayar tempat gitu Bisa juga Nah intinya seperti ini ya Nah coba kita klik yang aktifkan ya Kita klik yang aktifkan ini Nah oke coba kita cek Ini lagi proses ya Lagi muter-muter Coba kita kembali Dan kita cek yang ada di TikTok kita Nah kita cek di TikToknya kita ya Ini Nah kita klik yang bagian ini TikTok shop kita Icon tas ini ya Kalian pastikan udah masuk Di TikTok kalian masing-masing Klik yang gambar tas itu Nah kita Nah disini Tadi yang barusan saya masukkan Produk baru Yaitu ini ya Dan disini udah masuk Nah coba kita klik Tampilannya seperti apa Kalau kita klik Nah tampilannya itu Seperti ini ya guys Ini agak lembut Nih tampilannya Seperti ini ya Nah terus gambarnya Juga ada macam-macam Yang telah ditambahkan tadi ya Oke terus Bisa dilihat Sampai ke bawah-bawah Nih Ini keterangan Yang udah ditambahkan tadi ya Oke Terus untuk stock nih Coba kita lihat Coba misalkan Kita beli sekarang ya Ini disini stocknya itu 12 item Eh bukan Ini untuk stock Apa namanya Tokonya Untuk melihat Stock dimana ya Untuk melihat stock Coba kita klik yang langsung beli Sekarang ini ya Misalkan Nah disini ada pilihan ya teman-teman Jadi ini sudah berfungsi Produk kita udah bisa dibeli oleh Customer Nah disini udah tertera warna Ungu Pink Hitam Maroon Nah coba misalkan kita mau klik yang ungu Nah Klik yang satuan Nah Ini guys Stocknya tinggal satu Misalkan yang pink Satuan Oh ini bukan Maksudnya Ini maksudnya Kalau misalkan kita mau beli gitu ya Ungu nih Nih Misalkan Tadi kan ungu Stocknya ada 2 Misalkan kita klik yang tambah Tanda plus ini Dia gak mau naik Kita kurangi Nah ini adalah jumlah Kalau kita mau order ya Mau berapa piece gitu Nah misalkan yang Maroon Tadi kan ada 3 stock ya Nah disini mau berapa stock Misalkan mau diborong semua Nih Nah klik aja semua nih Kayak gini 3 stock Sedikit gitu Nah jadi sudah berfungsi ya Jadi pakai aplikasi Seller tiktok Atau tiktok seller itu Lebih mudah ya Pakai aplikasi ini tuh Lebih Simple Lebih mudah Terus Lebih enak pokoknya Tapi ya itu Kalau misalkan Di hp kalian itu Gak mampu Misalkan udah penuh Memorinya Ya gak Gak perlu pakai ini Gak apa-apa Gak perlu pakai Aplikasi Tapi kalau pakai aplikasi itu Menurut saya pribadi Apa namanya Lebih simple ya Lebih simple gitu Oke mungkin ini saja Video tutorial dari saya Untuk menambahkan Produk ya Lewat aplikasi Tiktok seller Atau aplikasi khusus Untuk penjualan ya Nah semoga bermanfaat Dan bisa membantu Teman-teman yang baru Mau mulai jualan di tiktok Oke guys Ketemu lagi di next video Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Jangan lupa kasih jempolnya dulu Dan subscribe-nya ya Comment sesuai Dengan video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax